Baruch haba v'shem Adonai, Haleluya Baruch haba v'shem Adonai, Haleluya Baruch haba v'shem Adonai Baruch haba v'shem Adonai, Haleluya Diberkati Dia yang datang dalam nama Tuhan Diberkati Dia yang datang dalam nama Tuhan Hormat pada Bapak Putra Roh Kudus Hormat pada Bapak Putra Roh Kudus Hormat pada Bapak Putra Roh Kudus Diberkati Dia yang datang dalam nama Tuhan Baruch haba v'shem Adonai Yang datang dalam nama Tuhan Diberkati Dia yang datang dalam nama Tuhan Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Lantas bagaimana pengetahuan tentang menulis dan huruf-huruf ini dikaitkan dengan angka-angka secara namarik. Sebab huruf-huruf atau aksara-aksara Ibrani juga mengandung nilai angka-angka. Dan juga kaitannya dalam tradisi Yahudi bahwa seorang ahli Taurat disebut dengan gelar Sovrim. Bahwa mereka adalah para ahli kitab Taurat yang sekaligus para penghitung. Para Sovrim ini bahasa Yunaninya kira Matius. Seperti yang dicadar dalam Matius 13 ayat 52. Jadi kalau di perjanjian baru ada kalimat Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan para ahli Taurat. Naskah Ibraninya Yeshua Omer et has Sovrim. Harfiahnya Yesus berbicara dengan para penghitung. Jadi kata Sovrim yang ditujukan kepada para ahli kitab, arti harfiahnya adalah para penghitung yang tentu saja berhubungan dengan angka. Sebab kegiatan para ahli Taurat itu tidak hanya mencakup kemampuan membaca kitab suci, tapi sekaligus menyalinnya dengan sempurna. Sehingga mereka harus menghitung dengan tepat pada setiap naskah-naskah suci yang disalinya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Bahwa para Sovrim Yahudi ini juga termasuk dalam hitungan para filsuf Yahudi, para pemikir-pemikir Yahudi. Jadi nilai-nilai dari abjad-abjad Ibrani itu memiliki nilai-nilai tertentu yang sudah dipahami sejak mulanya sesuai urutannya. Misalnya Aksara Aleph nilainya adalah satu sebab dia berada di urutan pertama, maka dia bernilai satu. Aksara Aleph seringkali ditujukan untuk mewakili atau sebagai karakter atau simbol dari Elohim, Allah. Aksara Bet nilainya dua, Aksara Gimel nilainya tiga, dan seterusnya. Demikianlah Aksara-Aksara Ibrani memiliki nilai dan maknanya sendiri-sendiri. Dalam filsafat Yahudi tidak hanya berpikir secara kalimat, tidak hanya berpikir secara kata-kata, tetapi filsafat Yahudi juga berpikir secara huruf-huruf yang tersusun dalam suatu kata-kata. Filsafat Yahudi juga berpikir secara angka-angka. Ilmu tentang angka ini adalah kematria. Angka satu adalah angka ilahi sebagai awal permulaan yang pertama sumber dari segala sesuatu. Dasar ayatnya kejadian satu ayat satu. Bereshit bara Elohim et hassyamayim ve et ha'aretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Subjek pertama dalam ayat kejadian satu ayat satu adalah Elohim. Dia adalah satu-satunya sang pencipta langit dan bumi dan yang menyebabkan segala sesuatu terjadi. Dia adalah kausa prima. Kata Elohim memiliki awalan aksara Aleph, sehingga Aleph yang bernilai satu ini sebagai simbol dari Elohim. Kejadian satu ayat satu sekaligus menjadi genealogi dari kepercayaan monoteism. Yang menjadi dasar dari syahadat atau kredo orang Yahudi, pengakuan iman orang Yahudi yaitu Shema. Ditulis dalam ulangan enam ayat empat. Angka satu, bahasa Ibraninya Echad, adalah adjektifah atau kata sifat yang dipakai untuk mengungkapkan gagasan keesaan dan keunikan Allah. Ulangan enam ayat empat, hukum Shema menulis Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Yesus meneguhkan kredo Shema atau syahadat Shema ini dalam Markus 12 ayat 29. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Angka Echad bagi Allah adalah suatu kesatuan yang kompleks. Kata Allah dalam bahasa Ibrani Elohim menggunakan bentuk jama' tetapi kata kerja tunggal dikenakan kepadanya, yaitu kata kerja bara. Hal ini saja sudah menyiratkan keesaan Allah yang serba kompleks. Elohim itu Echad, Ve'en Sheni, Allah itu Esa, dan tidak ada yang kedua. Ada yang memandang kesatuan Elohim ini tidak menyatakan suatu jumlah matematis, melainkan suatu kesatuan yang kompleks. Yudaisme adalah jalan hidup way of life. Halaka bagi orang Yahudi, monoteistik yang berkembang di kalangan orang Ibrani kuno, yaitu kepercayaan monoteisme yang berkembang di kalangan orang Ibrani kuno. Yudaisme dicirikan oleh kepercayaan pada satu Tuhan yang transcendent, yang menyatakan dirinya kepada Abraham, Musa, dan para nabi Ibrani dengan kehidupan keagamaan yang sesuai dengan kitab suci Torah. Juga tradisi tatakrama yang dari pengajaran para rabi. Yudaisme adalah fenomena kompleks dari cara hidup total sebagai seorang Yahudi yang terdiri dari ilmu teologi, hukum, dan tradisi budaya yang tak terhitung banyaknya. Yudaisme adalah cara hidup orang Yahudi. Ini adalah jalan kehidupan yang beriman kepada satu alasan pencipta monoteistik yang tertua dalam tradisi agama-agama Ibrahimi, termasuk Kristen dan Islam. Dan Yudaisme menjadi awal dari lahirnya kekristenan. Prinsip utama orijin agama monoteistik Yahudi adalah kepercayaan kepada Elohim yang Maha Esa, pencipta alam semesta yang Maha Tau, Maha Kuasa yang selalu hadir. Dasar kepercayaan ini dari literatur utama Yudaisme yaitu Kitab Torah yang ditulis oleh Moshe Rabenu. Musa, Rabi Besar kami. Kepercayaan kepada Allah yang Esa tidak akan terlepas dari sumber literatur utama Yudaisme yaitu Kitab Torah sebagai tulisan yang terilham kepada Moshe Rabenu yang mendasari kepercayaan monoteisme pada sejarah manusia yang pertama yaitu Adam di dalam Kitab Kejadian hingga lahirnya Abraham sebagai bapak bagi semua orang-orang beriman. Kita semua mengenal kata-kata dengan akhiran Isme misalnya Yudaisme, Monoteisme, Humanisme, Komunisme, Fasisme, Kapitalisme, Sosialisme, Egalitarianisme, dan seterusnya. diketahui secara luas bahwa safiks Isme berasal dari bahasa Yunani Ismos, bahasa Latinnya Ismus, bahasa Perancis kunonya Isma, dan bahasa Inggrisnya Ism. Akhiran Ismos, Ismus, Isme, sebenarnya berasal dari bahasa Ibrani. Dan akhiran ini menandakan suatu paham atau ajaran atau kepercayaan. Beberapa agama-agama yang bersumber pada kepercayaan memiliki safiks Isme ini. Literatur Yahudi, Tosatof Yom Tof on Pirke Avot 2 ayat 7 memandang safiks Isme adalah berasal dari kata Ibrani. Dari kata Ibrani, Shem, yang artinya nama. Yang pada zaman pertengahan dipakai oleh penerjemah untuk bahasa Arab, Ism, artinya nama. Yang bahkan kata ini digunakan untuk menerjemahkan kata Yunani Logos. Dalam konteks tertentu, bandingan pula kata Ibrani, Shem dengan Isme. Shem tadi artinya nama Guf. Monotheisme berasal dari kata Yunani Monos dan kata Theos. Dengan safiks Ismos, adalah kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Istilah bahasa Inggris Monotheisme. Pertama kali digunakan oleh sejarawan termasuk juga filsuf dari Inggris, seorang yang bernama Henry Moore. Yudaisme diyakini sebagai agama Monotheisme tertua dan kitab kejadian. Bereshit adalah kitab tulisan Moshe Rabenu dalam Ilham Rokudus yang mencatat genealogi mu'asal dari kepercayaan Monotheisme ini. Sehingga identitas dari Judaisem adalah Monotheisme. Emunat, hayi khud, bahwa Monotheis adalah Shmi. Namaku, identitasku. Monotheis adalah identitasku. Angka satu merupakan sumber dari semua. Semua bangsa berasal dari sang pencipta Yang Esa yang telah menciptakan satu orang. Kisah 17 ayat 26, dari satu orang saja. Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. 1 Korintus 15 ayat 45, Rasul Paulus menulis, Seperti ada tertulis, Manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, menjadi roh yang menghidupkan. Dosa masuk ke dalam satu orang, ditulis dalam Roma 5 ayat 12. Tetapi kasih karunia dilimpahkan karena satu orang juga. Yaitu Yesus Kristus, ditulis dalam Roma 5 ayat 15. Korban persembahan dirinya sampai mati di kayu salib, Satu kali untuk selama-lamanya, Dia menjadi yang sulung, yang pertama bangkit di antara orang mati. Berani 7 ayat 27 dan Kolosis 1 ayat 18. Gagasan keesaan juga menonjol dalam urayan Tuhan Yesus mengenai pernikahan. Keduanya akan menjadi satu daging, ditulis dalam Matius 19 ayat 6. Keesaan Allah mengundang jemaatnya untuk menjadi kesatuan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Ditulis dalam Yohanes 17 ayat 21-23. Manusia yang beriman di dalam Yesus Kristus layak dikelari anak-anak Allah, Dan menjadi bagian keluarga Allah. Sebagai orang Kristen, kita adalah satu keluarga besar, Dengan Allah sebagai kepala keluarga. Kita adalah satu kawanan dengan satu gembala. Yohanes 20 ayat 16. Kita juga diumpamakan sebagai satu tubuh. 1 Korintus 12 ayat 27 mengatakan, Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Selain angka satu, terdapat angka satu dalam artian hanya satu, The only one dalam artian tunggal, Yaitu kata Ibrani Yahid. Ditulis dalam kejadian 22 ayat 2 dikenakan kepada Ishak, Kemudian Yohanes 3 ayat 16 dikenakan kepada Yesus Kristus. Adam adalah seorang monotheis yang pertama, Kemudian lahir Seth, Nuh, Kemudian Shem, Lalu pemilihan Allah tertuju kepada Abraham. Walau Abraham bukan monotheis yang pertama, Namun setidaknya Abraham adalah sosok yang pertama Untuk menemukan kembali monotheism. Dalam kitab tradisi Yahudi, Dituliskan bahwa Abraham menghancurkan berhala-berhala terah ayahnya. Ditulis dalam Bereshit Rabah 38 ayat 13. Allah itu Esa tidak ada yang kedua, Kepercayaan kepada Allah yang Esa monotheis, Ditapakkan pada sidur Yahudi yang amat terkenal, Adon Olam, Artinya penguasa semesta, Tuan dari alam semesta. Saya bacakan, Adon Olam Asher Malakh, Beterem kol yetzir nivrah, Le'et na'asa, Be'chatso kol, Asai melech, Shmo nikrah, Fe'achare, Kiklot hakol, Levado jimlok nora, Fe'hu haya, Fe'hu hobe, Fe'hu yihye, Betif ara, Fe'hu ekhat, Fe'en sheni, Le'ham silo, Le'akh birah, Bli'reshit, Bli'takhlit, Fe'luhaos, Fe'hamisrah, Fe'hu, Eli'i go'ali, Fe'tsur kevli, Be'et zara, Fe'hunisi, Umanosli, Menatkosi, Be'yum ekra, Be'ado, Afkit ruhi, Be'et isyan, Fe'aira, Fe'im ruhi, Ge'vi'ati, Adonaili, Fe'lu'ira. Artinya, Ya Tuhan yang kekal, yang telah memerintah. Sebelum segala ciptaan tercipta olehnya, saat segalanya tercipta atas gendaknya, maka namanya, Sang Raja itu dimasyurkan. Walau saat kesudahannya, kemudian segalanya tidak ada lagi, hanya kepadanya, dia tetap memerintah dalam kedahsyatannya. Dia telah ada, dia sekarang ada, dan dia akan ada di dalam kemuliaannya. Dia yang esah, tidak ada yang lain. Fe'hu ekhad, Fe'in sheni. Untuk dibandingkan dengannya, atau yang menjadi setara, ia tidak berawal, ia tidak berkesudahan. Dan dialah kekuatan dan kekuasaan. Dia alahku, penebusku yang hidup, dan gunung batu pada masalah kesesakanku. Dan dia adalah panjiku dan perlindunganku, yang memenuhi cawanku pada saat aku berseru. Di dalam tangannya, aku menyerahkan nyawaku, pada saat aku tidur, dan saat aku terjaga. Dengan rohku pada ragaku, Tuhan bersamaku, aku tidak akan takut. Amin. Ada yang menarik, untuk hubungan aksara Aleph, yang nilainya satu, dengan bahasa Ibrani Eleph, untuk angka seribu. Aksara Eleph, yang artinya seribu, menggunakan aksara yang sama, dengan kata Aleph, yang artinya satu. Aksara Aleph, sebagai aksara pertama, dari aksara-aksara Yahudi. Aksara Aleph, terdiri dari, tiga huruf, Aleph, Lamed, dan Ve. Sungguh ada koneksi antara, angka satu, dengan angka seribu. Angka seribu, merupakan lambang, terhadap bilangan, yang jumlahnya tak terhitung. Allah yang Aleph, satu, Esa, adalah Eleph, seribu. Bahwa memang dia itu Esa, tapi dia tak terhitung, dan tak terjangkau oleh kita. bagaimanakah kita akan mengenal Allah? Kita hanya dapat mengenal sejauh Allah, memperkenalkan dirinya, melalui Alkitab, yang dapat kita baca. Dan juga melalui keindahan alam semesta, yang kita lihat, dimanapun kita berada. Bahwa seribu macam, kekuatan di alam semesta ini, bersumber dari, satu kekuatan Allah. Kita semua percaya, bahwa Bapak kita di sorga, telah mengirimkan anaknya yang tunggal, sebagai juru selamat, satu-satunya bagi manusia. Dan Tuhan Yesus, menyebut dirinya sebagai, gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik, memberikan nyawanya, bagi domba-dombanya. Jelas bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kita, dan kita semua yang percaya kepadanya, adalah sekawanan domba-domba. Mari pelajari bersama, bagaimana Aksara Ibrani, membuka kunci rahasia, antara makna gembala, dan kawanan domba. Gembala, bahasa Ibraninya, Ro'eh, dengan kawanan domba, yang bahasa Ibraninya adalah Eden. Seperti saya katakan tadi, bahwa dalam filsafat Yahudi, tidak hanya berfikir secara kalimat dan kata-kata, tetapi filsafat Yahudi juga berfikir secara angka-angka. Kata Ibrani, Ro'eh, yang artinya gembala, atau shepherd, gugusan aksara-aksaranya adalah, Resh, Ayin, dan He. Aksara Resh, nilainya 200, aksara Ayin nilainya 70, aksara He nilainya 5. Sehingga kalau dijumlahkan, 275. Sedangkan, kawanan domba dalam bahasa Ibrani adalah Eder. Kata Eder terdiri dari tiga aksara, Ayin, Dalet, dan Resh. Aksara Ayin bernilai 70, aksara Dalet bernilai 4, dan aksara Resh bernilai 200. Sehingga kalau dijumlah, menjadi 274. Perhatikan, perbedaan antara gembala, Ro'eh, yang jumlahnya secara gematria adalah 275, dengan kawanan domba, yaitu Eder, yang nilai gematrianya adalah 274. Selisihnya adalah satu. Kata satu itu merujuk kepada kesatuan, Yahad, Unity. Kawanan domba akan bersatu, Be-Yahad, apabila mereka memiliki gembala. Demikianlah keindahan gematria, jika kita sangat tertarik, mempelajari sastra Yahudi, ada banyak keindahan yang dapat kita gali, di dalam Alkitab kita, bahasa asli Ibrani. Demikianlah melalui filsafat Yahudi, kita diperkenalkan, Allah kita yang Esa, dan pemahaman tentang monotation. Emunat Hayyikud, Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Amnan lanu rak el-ekhad, ha'af asyir hakol mimet, fe'anahnu elaf, fe'adon ekhad yeshuah hamasyiyah, asyir hakol al-yado, fe'anahnu al-yado. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapak, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya, segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Demikianlah melalui filsafat Yahudi, kita diperkenalkan, Allah kita yang Esa, pemahaman tentang monodeisem, emunat hayi hud, melalui pemahaman ilmu gemateria Ibrani. Kiranya bahasan ini menjadi manfaat bagi kita semua. Beshem ha'af, fe'aben, viru wah kodesh, ha'elohim ekhad, di dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Baruk Hapa, Bishem Adonai, Haleluya. Al-Fatihah, Baruk Hapa, Al-Fatihah, Bishem Adonai, Baruk Hapa, Baruk Hapa, Baruk Hapa, Baruk Hapa, Baruk Hapa, Baruk Hapa, diberkati Dia yang datang, Dalam nama Tuhan Di berkat tidak yang datang Dalam nama Tuhan Hormat pada Bapak Putra roh kudus Hormat pada Bapak Putra roh kudus Hormat pada Bapak Baruk haba Besyik Adonai Baruk haba Besyik Adonai Haleluya 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 Haleluya